Dan pemirsa untuk mengetahui lebih detail mengenai update terkini penanganan corona di kota Denpasar, kita akan menanyakannya langsung kepada wali kota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Selamat sore Pak Rai. Selamat sore. Iya Pak Rai, kami ingin mengetahui bagaimana update terkini terkait dengan COVID-19 di Denpasar. Iya, sampai saat ini, ya sampai jam ini, posisi positif itu ada dua orang, pasien dalam pengawasan dua orang, dan orang dalam pengamatan 91 orang. Jadi semuanya jumlahnya sampai 95 orang, dan ini juga pasien, apa namanya, orang dalam pengamatan ini juga tersebar di sebuah kecamatan. Suara rapid test telah dilakukan di Bali, bagaimana mekanismenya Pak Rai? Iya, rapid test itu kita baru mulai besok kita terima ya, dari provinsi ya. Dan pelaksanaan dari rapid test itu sendiri, itu diprioritaskan dari pasien dalam pengawasan, dan juga orang-orang dalam pengamatan. Itu yang kita prioritaskan pertama nanti. Sekarang bertahap, itu juga orang yang rentang ya, orang yang rentang, yang berisiko tinggi. Dan yang selanjutnya juga garda-garda terdepan kita, terutamanya para petugas-petugas medis, dan petugas-petugas pembantu atau pendukung lainnya. Itu yang kita prioritaskan. Baik, besok baru dimulai rapid test, mudah-mudahan tidak banyak begitu yang menjadi positif, begitu ya Pak Rai. Tapi kita ingin mengetahui bagaimana penanganan pasien COVID-19 sejauh ini, kemudian kondisi tenaga medis, serta kelengkapan peralatan kesehatan? Ya, penanganannya kita mulai dari garda terdepan kita, Puskesmas. Jadi kalau ada yang melapor atau memang ada yang memang harus ditangani, itu dia biasanya melapor di 112. Jadi 112 ini tenaga-tenaga Puskesmas ini akan melakukan tindakan-tindakan, apakah karantina atau seperti, atau memang dia memang melakukan karantina di rumahnya, atau memang karantina dibawa ke karantina yang dari provinsi. Biasanya itu dilakukan oleh pihak-pihak surveillance dari provinsi juga. Sementara ini memang rumah sakit kita, rumah sakit wang haya, telah ditunjuk oleh pemerintah provinsi untuk salah satu rumah sakit terhidupan yang baru, selain rumah sakit besar yang ada di bagi, yaitu rumah sakit sanglah. Ya memang kami disini menyiapkan ruang isoasi, ya, pedang persiapan ini, itu sebanyak 15 unit. Nah, 15 unit disini dipersiapkan, dan juga peralatan-peralatan juga sedang dipersiapkan. Nah, baik dan mudah-mudahan ini akan segera bisa diselesaikan, ya. Mudah-mudahan juga yang kami harapkan disini tidak adanya penambahan-penambahan yang positif, ya. Itu yang kami harapkan. Tapi dalam hal ini juga kami tetap untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk juga APD, kami juga baru mendapatkan bantuan, ya. Itu dari pihak provinsi, dari pemerintah pusat juga. Dan sementara ini juga kami sedang mengadakan APD itu sendiri, sedang menunggu, ya. Sedang menunggu kedatangan APD-APD, dan juga memang selain itu juga rapi tes yang kita sudah pesan di luar bantuan provinsi, juga kita sedang menunggu. Tapi belum ada, apa namanya, belum ada keterangan untuk datang. Diperkirakan minggu depan baru akan bisa datang. Pak Rai, kita tahu bahwa Denpasar ini kan adalah salah satu kota dengan mobilitas yang cukup tinggi. Apakah ada kesulitan begitu untuk bisa mencegah penyebaran virus corona? Ya, kami berhadapan dengan karakteristik kota dan pasar. Kota dan pasar ini adalah perlintasan, ya. Itu perlintasan ekonomi, perlintasan kesehatan, maupun juga perlintasan pendidikan. Sehingga mobilisasi sosialnya memang sangat tinggi. Tapi dalam hal ini, kami sangat berterima kasih kepada masyarakat kota dan pasar, ya. Meskipun itu belum 100%, ya, kami lihat pemberdayaan masyarakat dan, apa namanya, partisipasi masyarakat, solidaritas masyarakat selama ini itu sudah terbangun di wilayah-wilayah desa maupun banjar-banjar. Nah, ini yang kami harapkan sekali, ya, dengan hal ini. Karena kami juga berpikir di sini, kalau pemerintah saja yang akan melaksanakan, ini sangat sulit. Jadi, strategi pemerintah dalam hal ini adalah membangun partisipasi, membangun solidaritas dan juga gotong royong. Dan itu juga kami lihat hampir di setiap lingkungan atau dusun itu, mereka telah melakukan antisipasi dan sosialisasi. Terutama mereka melakukan disinfektanisasi di ruang-ruang publik, ruang-ruang umum. Nah, itu mereka banyak sekali sudah. Jadi, bisa kita lihat perkembangannya seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan ke depannya mereka pun akan betul-betul disiplin, ya. Jadi, kita sudah tegakkan disiplin untuk mengikuti aturan koran yang ada. Dan kami juga sudah memperlakukan di sini, jadi jam 9 malam itu jam operasional tutup dari beberapa toko dan tempat-tempat lainnya. Di sini untuk memudahkan, satu, untuk memudahkan mobilitas daripada petugas, ya. Petugas-petugas dan terutama juga petugas-petugas untuk disinfektan secara massal di ruang-ruang publik. Yang kedua juga untuk menghindari orang-orang yang berkumpul, ya. Nah, itu kita perlakukan seperti itu mulai tanggal 31 dan mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dipengerti dengan baik. Tapi kalau kita melihat perkembangannya, banyak masyarakat yang memang sudah memahami dan, apa namanya, sudah mengerti tentang permasalahan seperti ini. Jadi, untuk menghadapi masalah ke depannya, mudah-mudahan masyarakat kami itu sudah lebih siap, ya. Oke. Dan sekarang pun juga selain belajar di rumah, bekerja di rumah, ya. Mereka juga sekarang merencanakan, ya, sudah memulai belanja di rumah. Jadi, sudah banyak pakai online dan juga ada pengantar-pengantar itu ke rumah. Ya, Pak Rai terakhir, artinya sejauh ini belum ada pembatasan untuk akses transportasi di Denpasar? Ya, belum. Kami belum melakukan itu. Kami masih mengkaji. Yang akan kami laksanakan adalah nantinya adalah screening perbatasan. Screening perbatasan itu dalam artian, ya, kami juga melakukan screening-screening di sini tentang permasalahan lalu lintas mobilisasi orang yang masuk ke Kota Denpasar. Beli amatkan juga cek kesehatan dan segala macam. Nah, ini juga tujuannya nanti dalam hal ini sebelum kami mengambil langkah-langkah yang lebih jauh ke itu. Baik. Pak Rai, terima kasih telah berkabung bersama kami sore hari ini. Ida Bagus Rai, Dharma Wijaya Mantra, Wali Kota Denpasar.